Dalam dua kalimat pertama, Dao Sing Yun masih terdengar seperti itu. Meski tidak mengambil jurusan kendo, ia juga percaya bahwa perkataan Jitian Sing adalah inti dari kendo. Namun kalimat terakhir membuatnya langsung terpana. Pedangmu, kembali. Dao Sing Yun tidak berbelok sejenak, berpikir bahwa pedang itu telah terlempar dan jatuh ratusan ribu mil jauhnya. Bagaimana bisa kembali? Tapi ada kilatan cahaya di benaknya, dan dia tiba-tiba teringat masa lalu seribu tahun yang lalu. Tiba-tiba, tubuhnya terkejut dan matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Pedangmu mengubur langit, ini juga dibangkitkan. Sebagai salah satu dari lima orang yang mengepung Dewa Pedang dan membunuh Dewa Pedang sendiri, dia tentu tahu bahwa pedang-dewa pedang disebut Surga Penguburan. Dan di dalam pedang itu, ada jiwa pedang bernama Surga Penguburan. Jiwa pedang memiliki semangat dan kebijaksanaan. Namun, setelah Dewa Pedang jatuh, lima kaisar dewa secara pribadi menghancurkan pedang penguburan. Semua orang percaya bahwa pedang penguburan telah hancur total dan tidak dapat dipulihkan. Bahkan seperti dua kacang polong pedang dan pedang yang sama terkubur di langit, jalan Nebula juga mengira itu adalah tiruan. Lagipula, kebangkitan Dewa Pedang dari kematian sudah cukup menakutkan. Bagaimana pedang yang terkubur, yang telah dihancurkan selama ribuan tahun, bisa muncul kembali. Hanya ketika dia mendengar kalimat ini barulah dia merenung. Jika pedang penguburan dapat kembali ke tangan Ji Tian Xing, itu pasti penguburan jiwa pedang di Surga. Tentu saja. Apa yang terjadi pada saat berikutnya membenarkan dugaan Nebula Tao? Wah! Cahaya hitam datang dari langit yang hancur dan mendarat di tangan Ji Tian Xing. Dao Xing Yun melihatnya dengan mata. Itu hanyalah pedang penguburan. Melihat pedang itu terbang kembali, dia tidak bisa lagi menahan keterkejutan di hatinya. Dia berseru dengan tidak percaya, ini benar-benar penguburan Surga. Itu telah dihancurkan selama ribuan tahun. Bagaimana bisa dibangkitkan? Dewa Pedang, bagaimana Anda melakukannya? Ji Tian Xing memegang palu di tangan kirinya dan pedang penguburan di tangan kanannya, yang mengembalikan momentum sebelumnya. Karena keberadaan hari pemakaman telah terungkap, dia tidak perlu berpura-pura menjadi lemah. Haha penasaran. Lalu kamu bisa melakukannya sendiri. Dengan mencibir dan tanpa kata-kata lagi, dia melancarkan serangan sengit ke Dao Xing Yun dengan palu dan pedang. Kelahiran dan kematian Lei Hai. Pedang kehancuran. Palu Tuhan menumpahkan ratusan juta guntur. Pedang penguburan menyerap kekuatan dunia lima elemen, memadatkan pedang emas panjang dan membelahnya dari langit. Berjuang sejauh ini, Ji Tian Xing tahu, ini saatnya untuk mengakhiri. Hari pemakaman telah memberitahunya tentang situasi dan situasi raja-raja asing di belakang. Saat ini adalah waktu terbaik untuk istirahat satu per satu. Bang! Boom! Boom! Dalam suara gemuruh guntur yang mengguncang bumi, Dao Xing Yun memegang formula ajaib di kedua tangannya untuk melepaskan kekuatan jalan surgawi, dan membentuk perisai di permukaan tubuh untuk menahan erosi lautan guntur. Tidak peduli seberapa kerasnya Dewa Langit Guntur, dia tidak bisa mengalahkan perisai kekuatan surgawinya. Meskipun, Nebula Tao akan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan dan mempercepat habisnya kekuatan. Tapi ini adalah yang paling aman dan salah satu pertahanannya yang paling kuat. Setelah melawan erosi laut guntur, Dao Xing Yun menggunakan tombak naga perak dengan kedua tangannya untuk menusuk bayangan senjata di seluruh langit untuk menahan pedang pemusnahan. Dia merasa bahwa pedang pemusnahan adalah kekuatan yang sebanding dengan kekuatan surga, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dia tidak meminta tombak naga perak untuk mengalahkan pedang kepunahan, tetapi untuk mengurangi kekuatan cahaya pedang. Dengan perisai kekuatan surga, dia akan mampu melawan pedang ini. Namun, dia meremehkan kekuatan pedang penghancur. Bang, bang, bang. Ratusan bayangan tombak naga perak, yang mengenai pedang dunia dengan keras, namun rentan, telah runtuh. Sebaliknya, kekuatan dan kecepatan pedang tidak berkurang. Masih terang, dan ditebang tanpa ampun. Boom. Akhirnya, pedang emas sepanjang sepuluh ribu kaki itu menghancurkan Daoyunyun. Bukannya dia tidak ingin bersembunyi, tapi roh pedang dan kekuatan represif yang tak terlihat telah memenjarakannya dengan kuat. Terlebih lagi, dia memiliki perisai kekuatan surga, dan dia memiliki delapan poin jaminan di dalam hatinya. Namun faktanya diluar dugaannya. Di tengah suara gemetar bumi, perisai yang dipadatkan oleh kekuatan surga dipotong oleh pedang raksasa. Pada saat ini, mata Daoyunyun melebar dan pupil matanya berkontraksi. Hatinya dipenuhi dengan kengerian. Dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan khusus cahaya pedang adalah kekuatan legendaris dunia. Itulah kekuatan sihir yang menciptakan segalanya, mengembangkan seluruh dunia dari nol. Dalam legenda kuno, itulah kekuatan pencipta, yang setara dengan kekuatan surga. Sudah berakhir, ini besar. Taoyunyun tiba-tiba menyesal, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang emas terang menenggelamkan sosoknya. Lengan yang kuat dan lebar itu terpotong oleh cahaya pedang dan mengeluarkan tumpukan puing. Ini adalah inkarnasi, bukan tubuh yang berdaging dan berdarah. Tentu saja, tidak ada adegan percikan darah. Namun, seluruh lengan kanan nebula tau terpotong, dan lengannya patah berkeping-keping dan terciprat kemana-mana. Pemandangan seperti itu masih mengerikan. Saat berikutnya, kekuatan cahaya pedang pecah sepenuhnya, dan nebula tau terbelah, berguling dan hancur ribuan mil jauhnya. Ah, sialan! Nebula tau yang terkejut dan marah mengeluarkan suara gemuruh yang pelan seperti guntur. Ini adalah pertama kalinya Jitiansing terluka sejak pertarungannya dengan Jitiansing. Terlebih lagi, lukanya sangat serius sehingga kekuatannya semakin cepat. Dan kekuatannya melemah. Jitiansing memanfaatkan situasi ini untuk mengejar Taoyunyun dan berkata sambil mencibir, saya telah mengatakan bahwa Anda, inkarnasi, pasti akan mati. Marah? Bukan. Ingin balas dendam. Kalau begitu biarkan Tuanmu datang sendiri. Dia sekali lagi membuat marah Dao Singyun, hanya untuk menguji betapa pentingnya melakukan apa yang dilakukan nebula asli. Meskipun inkarnasi dewa dunia bawah telah dihancurkan, saya tidak pernah datang untuk membalas dendam, yang telah membuat hatinya terdalam. Namun reaksi nebula tau dapat lebih mengkonfirmasi dugaannya. Benar saja, Dao Singyun tutup mulut ketika dia menyebutkan bahwa dia datang sendiri. Ketika dia terbang sejauh 800 mil, hanya untuk menghilangkan dampaknya, Jitiansing membunuhnya lagi, dan menebasnya lagi dengan pedangnya. Pedang itu patah sembilan hari. Selanjutnya, keduanya bertarung dan mengejar satu sama lain dengan sengit di langit yang tinggi, dan terus berpindah medan perang. Meskipun sihir Kendo biasa, sulit untuk merusak nebula dao. Namun hal itu bisa mempercepat terkurasnya kekuatan Taoyunyun dan membuat cederanya semakin parah. Jitiansing tidak dapat menggunakan pedang pemusnahannya dalam waktu singkat. Dia membutuhkan sedikit waktu buffer, yang disebut skill cooldown, dalam kata-kata naga putih. Akhirnya, setelah seperempat jam pertempuran, mereka pindah ke medan perang sejauh 1 juta mil. Pada saat ini, penguasa Tians dan lebih dari 300 raja dewa mengejarnya. Jitiansing sekali lagi memegang pedang penguburan dan menggunakan pedang tersebut untuk menghancurkan dunia. Sebelum pedang itu, Dao Nebula tidak bisa melarikan diri. Sekarang dia terluka parah dan lemah, mustahil baginya untuk lolos dari pedang. Ledakan Di bawah tatapan ratusan dewa asing, pedang emas, yang membentang puluhan ribu kaki, tiba-tiba menebas Dao Singyun. Orang-orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tubuh Dao Singyun runtuh karena cahaya pedang. Itu terbelah menjadi dua bagian dan mengeluarkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Puing-puing yang tersebar di langit dan bumi yang hancur, menjadi kekuatan ilahi yang murni, dengan cepat menghilang. Tiba-tiba, semua orang tercengang. 4.042 Selama ratusan tahun, penguasa Tians dan banyak dewa serta raja lainnya sangat menghormati Tuhan Yang Mahasa. Dalam pemahaman mereka, orang dewasa tertinggi adalah kekuatan tertinggi yang melampaui alam Tuhan, tidak ada bandingannya. Dan apa yang terjadi hari ini, setelah orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, ilusi dan rasa hormat di hati mereka hancur selangkah demi selangkah. Pertama-tama, Tuhan Yang Mahasa bertarung dengan dewa pedang dari kerajaan dewa puncak. Setelah bertarung begitu lama, dia gagal membunuh dewa pedang, yang mengejutkan dan mengecewakan semua orang. Setelah itu, langit dan bumi hancur ribuan mil. Saya tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang mati sia-sia. Tuhan Yang Mahasa tidak dapat menahannya. Sekarang bahkan lebih konyol lagi. Tuhan Yang Mahasa telah dipecah menjadi sampah oleh dewa pedang. Penguasa Tians dan ratusan dewa lainnya tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Mereka tidak dapat menerima bahwa manusia tertinggi di kerajaan Tuhan bahkan tidak bisa mengalahkan dewa pedang dari dewa puncak. Apakah dewa pedang melampaui ranah raja dewa dan mencapai ranah orang dewasa tertinggi? Tidak. Tuhan Yang Mahasa juga merupakan raja dewa puncak. Dia sama sekali bukan yang tertinggi. Dia berbohong besar dan menipu semua orang. Gagasan itu terlintas di benak penguasa domain Tians dan ratusan raja dewa, dan dia memercayainya. Dukungan spiritual jatuh, dan iman serta keberanian masyarakat runtuh. Semua orang tercengang di situ, menyaksikan puing-puing beterbangan di langit, ke dunia. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut, hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan tampilan yang rumit. Hingga puing-puing yang hancur menghilang ke seluruh langit, dan suara keras antara langit dan bumi pun lenyap. Jitiansing memegang palu dewa dan pedang penguburan, menoleh untuk melihat orang-orang, dan mereka kembali kepada Tuhan. Meskipun Jitiansing tidak melakukan tindakan apapun, ekspresi dinginnya dan roh pembunuh yang masih ada di tubuhnya membuat takut ratusan dewa. Tuhanku sudah mati, semuanya, larilah. Bahkan Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa mengalahkan dewa pedang, dan kami bukanlah lawannya. Jangan mencoba bunuh diri. Sudah berakhir, kita semua ditakdirkan untuk. Tuan Yu, tolong pikirkan cara. Jangan ragu, keluar dari sini. Ada lebih dari satu dewa pedang. Dia memiliki lebih dari selusin teman. Dipenuhi kepanikan dan kecemasan, Raja Dewa Asing mengirimkan seruan dan teriakan, dan terjadi keributan di kerumunan. Para dewa dan raja di sekitar penguasa Tians baik-baik saja. Meski cemas dan bingung, mereka tidak berani melarikan diri tanpa izin. Mereka semua memandang penguasa Tians dan menunggu dia mengambil keputusan. Namun di akhir barisan, dewa asing yang lebih lemah dan terluka parah mundur ke belakang dan siap melarikan diri. Adegan dalam adegan ini cukup lucu dan tidak masuk akal. Lebih dari 300 dewa kuat, menghadapi Jitiansing sendirian, ketakutan dengan gambaran ini, siap melarikan diri kapan saja. Ini luar biasa, memalukan dan menggelikan. Penguasa wilayah Tians sangat malu, marah sekaligus tidak berdaya. Dia melihat sekeliling, matanya menyapu banyak dewa asing, dan dengan suara rendah, dia meraung, apa yang kamu takutkan? Apa buruknya dia sendirian? Jangan lupa, kita masih memiliki lebih dari 300 orang. Banyak semut menggigit gajah sampai mati, kita masing-masing menikamnya dengan pedang, cukup untuk membunuhnya 10 kali. Terlebih lagi, dia telah bertarung dengan Tuhan yang mahasiswa begitu lama, yang merupakan akhir dari kekuatan yang kuat di dunia luar dan yang kuat di dunia tengah. Mendengar ini, banyak dewa merasa bersalah dan malu, dan memulihkan kepercayaan diri. Bahkan mereka yang hendak melarikan diri dari belakang tim pun terhenti dan terlihat sangat ragu-ragu. Tuhan Tians menyerang saat setrika masih panas, dan suaranya berapi-api dan berapi-api, saudara-saudaraku. Ini adalah bintang Tians, wilayah dan rumah kita. Kita tidak bisa melarikan diri, kita harus mempertahankan integritas dan keamanannya. Hanya ketika kita membunuh dewa pedang bersama-sama kita dapat memiliki cara untuk hidup. Jika tidak, semua orang akan dibunuh olehnya, dan seluruh wilayah bintang Tians akan berada dalam kekacauan. Saya yakin Anda semua memahami konsekuensinya. Jadi, silakan ikuti saya dan bertarung bersama lagi. Jika perang ini tidak dapat dimenangkan, perang ini akan dikuburkan di sini. Ketika kata-kata itu jatuh, pemimpin domain Tians mengayunkan pedang ajaibnya dan bergegas menuju Ji Tian Xing dan mulai membunuhnya. Dia berteriak, seluruh tubuhnya mengeluarkan udara mematikan yang ganas, seperti nyala api melintasi langit. Lebih dari selusin jenderal kepercayaannya juga mengangkat tinggi pedang tajam pasukan sihir, meneriakan slogan yang penuh semangat, dan melancarkan serangan bersamanya. Tidak jauh darinya, banyak dewa yang tertular oleh momentumnya, tetapi juga berdarah panas dan meraung untuk melancarkan serangan. Namun pikiran masyarakat adalah yang paling kompleks dan paling sulit untuk mencapai kesepakatan. Di antara lebih dari 300 raja dewa asing, meski 70 persen di antaranya, masih ada ratusan yang rakus hidup dan takut mati. Ketika lebih dari 200 raja dewa mulai menyerang Ji Tian Xing, ratusan dari mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Dewa yang melarikan diri ini tidaklah bodoh. Mereka tidak punya cara untuk kembali, dan mereka tidak akan melarikan diri kembali ke Tian Shen Fu. Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Tujuan mereka sama, pertama menjauh dari Ji Tian Xing, bersembunyi di tempat yang aman, lalu mencoba melarikan diri dari bintang Tian Xin dan kembali ke bintang di bawah komando mereka. Sua-sua. Ratusan cahaya ilahi menembus langit dan segera menghilang di langit sekitarnya. Penguasa Tian Xin dan lebih dari 200 dewa dan raja baru saja membentuk lingkaran melingkari Ji Tian Xing. Pada hari yang sama, kepala wilayah strategis melihat ratusan dewa melarikan diri. Dia sangat marah sampai paru-parunya pecah. Wajahnya hitam dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin segera menyusul mereka dan membawa mereka kembali serta memenggal kepala mereka di depan umum. Namun orang-orang itu berlari begitu cepat sehingga mereka bisa lolos tanpa jejak. Dia dan lebih dari 200 dewa sudah mulai bertarung dengan Ji Tian Xing, dan mereka tidak bisa melepaskan diri darinya. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tetap tenang. Dia diam-diam bersumpah bahwa jika dia bisa membunuh dewa pedang hari ini, dia akan tetap bertahan. Dia akan mencari tahu orang-orang yang lolos dari pertempuran dan memenggal kepala mereka semua. Ledakan. Bam, bam, bam. Lebih dari 260 raja dewa asing, menggunakan segala jenis keterampilan sihir, melancarkan pengepungan terhadap Ji Tian Xing. Cahaya dan bayangan ketuhanan, cahaya pedang dan pedang, serta angin, api dan guntur, tercurah seperti semburan air. Sosok Ji Tian Xing tenggelam, menderita berbagai macam serangan magis, mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Di permukaan, medan perang ini mencakup puluhan ribu mil, dan langit serta bumi tenggelam oleh cahaya ilahi, yang sangat mendebarkan. Namun nyatanya, di bawah gejolak hebat dari runtuhnya langit dan runtuhnya gunung dan sungai, Ji Tian Xing tidak mengalami kerusakan. Dia memiliki perlindungan jam primitif kekacauan dan tubuh emas abadi, yang dapat menahan 99 persen serangan sihir. Kadang-kadang, beberapa serangan sihir yang tak terhentikan menimpanya, seperti garukan. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing memblokir gelombang serangan pertama dari banyak dewa, dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan balik. Dia minum sedikit, dan kemudian menunjukkan keterampilan unik dari 10 sisi jui ying, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi 9 bagian. Sua-sua. Ji U Dao Vensen muncul di langit, masing-masing mengayunkan palu dan pedang penguburan, membunuh Raja Dewa Asing di sekitarnya. 4043. Setiap cabang Ji Tian Xing memiliki efektivitas tempur yang sebanding dengan Raja Dewa Puncak, dan dapat mengambil alih kendali sendirian. Setiap sub-tubuh dapat menangani lebih dari 20 dewa dan Raja Asing, dan dapat membunuh Raja-Raja itu satu persatu sambil tetap tak terkalahkan. Lebih dari 200 dewa dan Raja Asing diatur dengan jelas. Dan Ayah Ji Tian Xing hanya menemui Guru Tians. Tujuannya adalah membunuh Tuan Tians terlebih dahulu. Selalu ada 12 orang kepercayaan di sekitarnya. Orang kepercayaan ini adalah penjaga dan Jenderal Tians Sen Fu, atau penguasa bintang dari bintang tertentu. Kedua belas orang itu semuanya adalah Raja para dewa yang sama, pemberani dan suka berperang. Melihat Ji Tian Xing secara langsung, kedua belas orang kepercayaan itu semuanya meraung dan meraung. Mereka dengan berani melancarkan serangan untuk melindungi integritas Master Domain Tians. Ji Tian Xing tidak menaruh perhatian pada kedua belas orang kepercayaannya. Dia punya palu, pedang, dan busur. Wah, wah, bangka! Cahaya pedang yang berkobar dan guntur yang memekakan telinga menutupi kedua belas orang kepercayaannya. Dengan suara, bang-bang-bang, yang tumpul, beberapa Raja Dewa berlumuran darah dan berteriak ke belakang. Orang lain adalah petir, kepala hitam, wajah hitam, seperti kok seperti asap, menuju reruntuhan bumi. Setelah pertemuan tatap muka antara kedua belah pihak, sembilan orang kepercayaannya terluka parah. Tiga lainnya terluka ringan, tetapi mereka juga mengertakkan gigi dan menahan cedera tersebut. Mereka dikawal oleh penguasa Tians. Tentu saja, penguasa Tians tidak menganggur. Dia menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan balik dan menikam Ji Tian Xing dengan cahaya pedang langit. Namun, ratusan lampu pedang belum menyentuh Ji Tian Xing, dan terhalang oleh jam primitif yang kacau. Jam Dewa setinggi 10 Zhang, tergantung di atas kepala Ji Tian Xing, memancarkan cahaya warna-warni, membentuk perisai oval untuk melindungi Ji Tian Xing. Beberapa ratus lampu pedang hancur, dan topeng cahaya warna-warni hanya bergetar beberapa kali, tapi tidak rusak. Penguasa Tians terkejut dan tidak yakin. Dia harus bertarung dengan tiga orang kepercayaannya dan terus mengepung Ji Tian Xing. Namun serangan sihir mereka dengan mudah diselesaikan oleh Ji Tian Xing. Sebaliknya, itu adalah keterampilan sihir Ji Tian Xing, dan tiga orang kepercayaannya juga memukul tujuh lubang hingga muncrat darah dan pingsan di tempat. Bahkan Master Domain Tians ditusuk oleh cahaya pedang, dan ada lubang darah di dada dan punggungnya. Melihat situasinya tidak baik, penguasa Tians mundur dengan panik. Ji Tian Xing memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, menggunakan palu dewa dan pedang dewa dengan sekuat tenaga. Penguasa Domain Tians lelah menangkis dan jatuh ke pusaran cahaya pedang dan guntur, dan hampir tidak bisa melarikan diri. Setelah hanya tujuh gerakan, Master Domain Tians yang terluka dipotong menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang, dan darah berceceran ke seluruh langit. Mayat yang hancur jatuh dari langit, dewa terbang keluar dari kepalanya dan melarikan diri kekejauhan dengan panik. Namun, Ji Tian Xing sudah bersiap untuk ini. Dia mengambil pedangnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Klik, selusin keping di langit. Penguasa Domain Tians meninggal saat ini, dan meninggal di hadapan 12 orang kepercayaannya. Dengan lambayan besar tangannya, Ji Tian Xing membuat cahaya keemasan dan menyingkirkan pecahan status dewa dari penguasa Tians. Ketika dia menoleh dan melihat para dewa di sekitarnya, dia melihat 12 jenderal yang terluka parah dan beberapa raja dewa asing lainnya, semuanya tampak ketakutan. Jelas sekali, semua orang melihat proses membunuh penguasa Tians. Belum lama ini, inkarnasi Tao Xing Yun dibunuh oleh Ji Tian Xing, dan sekarang penguasa Domain Tians juga dibunuh. Dua pilar spiritual dan pemimpin rakyat tewas di bawah pedang Ji Tian Xing. Hal ini membuat moral masyarakat yang sudah tertekan, ambruk total dan hancur. Tuhan sudah mati. Melarikan diri. Juga tidak tahu siapa yang memanggil suaranya, nadanya terlalu cemas dan bingung, mengakibatkan suaranya menjadi tajam. Segera setelah ini dikatakan, pertempuran di medan perang berhenti sejenak. Banyak dewa asing menoleh ke tengah medan perang dan kesumber teriakan. Mengetahui bahwa penguasa Domain Tians juga telah terbunuh, hati semua orang berdebar kencang, wajah mereka menjadi panik, dan mereka segera tidak punya pikiran untuk bertarung lagi. Banyak orang yang kosong menggoyangkan beberapa gerakan, lalu mundur, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Psikologi panik dan ketakutan, di tengah keramaian akan menyebar, dan menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 200 dewa kehilangan semangat juang mereka dan melarikan diri sepanjang hidup mereka. Wah, wah, sua-sua. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan integritas dan martabat, dan tidak ada yang peduli dengan kelangsungan hidup bintang Tians dan kehidupan ratusan juta orang. Hanya ada satu pemikiran di benak orang, yaitu semakin cepat semakin baik, semakin jauh semakin baik. Ji Tian Xing dan Ji Udao secara terpisah mengejar dan membunuh dewa asing yang melarikan diri dengan panik. Lebih dari 200 orang telah dibagi menjadi beberapa kelompok dan melarikan diri ke arah yang berbeda, dan tingkat kelangsungan hidup mereka akan lebih besar. Namun, Ji Tian Xing dan Ji Udao memisahkan diri dan bertindak sendiri-sendiri. Mereka tidak membiarkan siapapun pergi. Dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan kilatan petir, suara memekakan telinga meledak, dan jumlah raja dewa alien berkurang dengan cepat. Pada setiap waktu istirahat, ada beberapa dewa asing, kepala raja berbeda, hancur berkeping-keping. Suara tumpul dari benturan seni dewa dan jeritan melengking bergema di dunia. Ji Tian Xing dan Ji Udao Vensen mengejar dan membunuh dewa asing itu sepanjang jalan, dan mengambil potongan keilahian yang tersebar di langit. Setengah jam kemudian, pengejaran jutaan mil berakhir. Dari 264 dewa alien, tidak ada satupun yang lolos. Mereka semua terbunuh. Semua potongan cincin dewa dan luar angkasa, serta artefak tingkat raja kelas menengah dan atas, disita oleh Ji Tian Xing. Sua-sua. Ayah Ji Tian Xing berhenti di lautan awan, mengeluarkan pil dewa, dan diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafas dan memulihkan kekuatan dewa. Sembilan cara pemisahannya berlari kembali dari segala arah. Jika avatar itu tidak membawa barang rampasan, dia dapat menggunakan keterampilan rahasianya untuk membubarkan sembilan cabang dalam jarak jutaan mil. Tetapi setiap cabang membawa barang rampasan dalam jumlah besar, dan harus bertemu dengan cabangnya sendiri. Segera, 3 perempat jam berlalu. Semuanya kembali ke sisi Ji Tian Xing dan menghilang satu persatu setelah menyerahkan rampasan. Ji Tian Xing mengumpulkan lebih dari 260 keping dewa dan cincin luar angkasa, serta lebih dari 300 artefak ke dalam cincin luar angkasa. Rampasannya terlalu banyak dan bermacam-macam. Setelah meninggalkan bintang Tian's, dia akan menemukan waktu untuk memilah dan menghitung. Saat ini, ia sudah banyak pulih dan kondisi mentalnya sudah penuh. Sekarang, prioritas utamanya adalah bagaimana meninggalkan bintang Tian's. Meskipun Master Domain Tao Xing Yun dan Tian's telah mati, lebih dari 200 dewa alien juga telah terbunuh. Namun, susunan penutup langit yang diatur oleh Nebula masih menghalangi seluruh bintang Tian's. Hampir 10.000 dewa dan pangeran, yang tinggal di lebih dari 300 formasi besar, tersebar di sekitar bintang Tian's. Mereka tidak mengetahui kematian Master Domain Tao Yun dan Tian's. Jika tidak diselesaikan, susunan pemblokiran langit masih dapat memblokir bintang Tian's selama bertahun-tahun. 4044. Ji Tian Xing berdiri di lautan awan, menatap ke langit. Langit tanpa batas diselimuti tirai cahaya warna-warni, dan tidak ada habisnya. Ji Tian Xing menggunakan metode rahasia murid dewa, menatap tirai cahaya berwarna-warni dan mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Dia harus mengakui bahwa visi, wawasan, dan pencapaian susunan Tao Xing Yun memang luar biasa. Meski begitu, layar cahaya warna-warni itu tampak hanya setebal satu kaki. Namun, tirai cahaya warna-warni yang menutupi seluruh bintang Tian's terintegrasi tanpa cacat dan celah. Jika Anda ingin menggunakan kekerasan untuk menyerang dan menghancurkan layar langit berwarna-warni, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu akan tersebar dan dibubarkan oleh tirai cahaya, dan pada akhirnya ditanggung oleh seluruh bintang Tian's. Artinya, kecuali Ji Tian Xing dapat menghancurkan seluruh bintang Tian's dengan satu gerakan, dia dapat memecahkan tirai cahaya warna-warni. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat dan menakutkannya dia, dia tidak akan mampu memecahkan tirai cahaya warna-warni. Tersebar di berbagai tempat di bintang Tian's, mereka menyerang lebih dari 300 formasi dewa. Setelah mereka mulai beroperasi, mereka dapat bergabung menjadi satu tubuh tanpa kesalahan. Bisa. Dibayangkan seberapa tinggi akurasi dari 300 lebih arai besar. Susunan penutup langit yang begitu mulus tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan, jadi kita hanya dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Setelah sekian lama, Ji Tian Xing mengalihkan pandangannya dan bergumam dengan sungguh-sungguh. Karena dia ingin memecahkan susunan pelindung langit, pertama-tama dia harus menemukan susunan dewa di suatu tempat, menyerang sebuah simpul terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk memecahkannya. Ji Tian Xing mulai bertindak tegas, mengorbankan kapal perang Tusen kelas atas tingkat raja, dan mendorong kapal perang tersebut ke barat daya. Ketika dia mengamati layar langit yang berwarna-warni, dia melihat susunan vena yang tersembunyi di tirai langit, yang juga merupakan jalur aliran kekuatan dari susunan besar. Salah satu ujung urat susunan besar memanjang ke tengah susunan penghalang langit, dan ujung lainnya memanjang ke barat daya. Ji Tian Xing membandingkan dengan peta geografis bintang Tiens, dan kemudian membandingkannya dengan susunan vena, dia menduga pasti ada susunan dewa di perbatasan barat daya benua ini. Kecepatan kapal perang Tusen sangat cepat sehingga hanya membutuhkan waktu tiga jam untuk melintasi setengah benua. Saat matahari terbenam, Ji Tian Xing sampai di tepi barat daya daratan. Di sini terdapat lautan hutan hijau tua, menutupi naik turunnya perbukitan, tak terlihat tepiannya. Melalui lautan hutan yang jaraknya ratusan ribu mil, Anda dapat mencapai garis pantai berwarna emas gelap dan melihat pantai-pantai besar. Terus maju, lautan luas. Ji Tian Xing memasang kapal perang Tusen, melangkah melintasi laut hutan dan terbang ke kedalaman laut hutan. Saat dia melanjutkan perjalanan, dia melihat langit berwarna-warni di atasnya. Meski begitu, permukaannya tidak terlihat berbeda. Namun, ia dapat melihat bahwa asal-muasal urat formasi tersebut berada di kedalaman laut hutan. Penilaiannya terbukti benar. Setengah jam kemudian, dia memasuki kedalaman hutan yang luas dan menemukan tempat yang tidak biasa. Ada dua detail yang tidak biasa di sini. Pertama-tama, ini hanyalah lautan hutan biasa, bukan tanah suci nadis spiritual dan budidaya, tetapi di lautan hutan ratusan ribu mil, kekuatan ilahi sangat berlimpah. Kedua, setiap bukit dan gunung di hutan laut ditutupi oleh hutan lebat, dan banyak terdapat burung dan hewan yang hidup di dalamnya. Hanya beberapa gunung jauh di dalam hutan laut, sekitar puluhan ribu mil di sekitarnya, yang begitu sunyi sehingga tidak ada nafas kehidupan. Intuisi Jitian Singh memberitahunya bahwa ini adalah lokasi dari barisan besar. Tentu saja. Ketika dia menggunakan teknik murid ajaib, dia menemukan bahwa area ini ditutupi oleh susunan yang tidak terlihat. Ini adalah susunan tak terlihat tingkat raja yang dapat memblokir radius 30 ribu mil. Membuat siapapun yang lewat sini kesulitan untuk mengetahui perbedaannya. Hanya Jitian Singh, yang memiliki susunan yang kuat, yang dapat menemukan petunjuk. Jitian Singh mengayunkan. Pedang pemakaman tanpa ragu-ragu dan mematikan cahaya pedang. Dengan ledakan seperti guntur, langit yang tampak kosong meledak menjadi potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Area ilahi yang tak terlihat memotong celah besar di tempat. Efek tak terlihatnya rusak, dan situasi di dalam formasi dengan jelas terlihat di hadapan Jitian Singh. Saya melihat bahwa area seluas 30 ribu mil, yang seharusnya merupakan pegunungan dan hutan, telah rata dengan tanah. Ada selokan padat di tanah, membentuk ratusan juta pola susunan, membentuk susunan besar langit dan bumi. Di tengah susunan tersebut terdapat altar warna-warni dengan tinggi 100 sang dan radius 10 ribu sang. 36 penguasa kerajaan Tuhan sedang duduk mengelilingi altar dengan lutut bersilang, tiga lingkaran di dalam dan di luar, masing-masing duduk dalam posisi tertentu, para. Master ini menggunakan keterampilan dan metode mereka untuk menjaga altar tetap berjalan dan memastikan pengoperasian susunan langit dan bumi yang stabil. Secara alami, altar tinggi adalah mata susunan yang diatur oleh Dao Sing Yun. Di setiap sudut bintang Tians terdapat 365 mata susunan yang sama, yang menghubungkan begitu banyak susunan besar langit dan bumi untuk membentuk susunan pelindung langit yang besar. Aku tidak menyangka. Ji Tian Xing melangkah melewati celah barisan takasat mata dan berjalan menuju altar dengan cara yang terbuka dan bermartabat. Dia muncul di udara, agung dan suci, dengan cibiran di wajahnya. 36 dewa yang menggunakan keterampilan dan keterampilan casting mereka segera dibangunkan. Melihat penampilan Ji Tian Xing dengan jelas dan merasakan momentum dan semangat yang kuat, semua orang penuh kewaspadaan dan kewaspadaan, dan mata mereka penuh ketakutan. Siapa yang datang? Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan berat? Nak, aku menyarankanmu untuk segera pergi, jika tidak, Tuhan tidak akan mengampunimu. Apa yang kamu lakukan? Kirimkan pesan dan laporkan kepada komandan, agar Tuhan mengetahui bahwa seseorang sedang membobol area terlarang. Jelas, status 36 dewa ini terlalu rendah untuk mengetahui kebenarannya. Atasan langsung mereka adalah Komandan Tian Shen Fu. Belum lagi status ngebulanya. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka diperintahkan untuk menjaga daerah terlarang, ini dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Mereka sama sekali tidak mengetahui informasi orang dalam lainnya. Saya tidak tahu efek dari area terlarang tersebut, atau kepada siapa area terlarang tersebut digunakan. Saya tidak tahu bahwa Tuan Tianz dan Daoyun telah terbunuh. Mata Ji Tian Xing tenang. Dia memandang para dewa ini dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah sekarang. Jika tidak perlu, dia tidak perlu membunuh anjing-anjing sederhana ini. Namun para dewa dan pangeran ini tidak mengetahui kedalaman keganasan, tetapi juga tidak mengetahui identitas dan tujuannya. Tidak hanya tidak ada yang lolos dari altar, tetapi mereka semua menunjukkan kemarahan. Mereka mengorbankan senjata ajaib dan pedang mereka, dan mengepung Ji Tian Xing dengan cara yang mematikan. Nak, kamu sombong sekali sampai masuk ke kawasan terlarang, apakah kamu bosan hidup? Anak alien yang berani bertingkah liar di bintang Tianz takut kamu tidak tahu cara menulis karakter kematian. Saudaraku, jangan bicara dengan orang ini, bunuh saja dia. Seperti kata pepatah, banyak orang yang berani. Raja dewa ini tahu bahwa kekuatan Ji Tian Xing tidaklah vulgar, tetapi mereka harus bergantung pada orang-orang untuk bergandengan tangan untuk membunuhnya. Sambil berteriak dan mengumpat, mereka semua mengayunkan senjata ajaib dan pedang, dan bergerak ke arah Ji Tian Xing. 4045 Orang bodoh tidak kenal takut. Ji Tian Xing hanya memiliki lima kata ini untuk mengevaluasi, keberanian, lebih dari 30 dewa. Ketika semua orang mulai melambaikan tangan dan mulai menyerang, dia masih berdiri dengan tangan di punggung dan terlihat acuh tak acuh. Dia tidak bisa melihat senjatanya. Dia hanya mendengus dingin, melepaskan gelombang kejut roh yang tak terlihat, terkondensasi menjadi lusinan pedang tak terlihat, menusuk para dewa. Boom, boom, boom. Di permukaan, tidak terjadi apa-apa di langit, namun para dewa yang dengan berani bergegas membunuh tiba-tiba membeku di tempatnya. Namun nyatanya, pengetahuan setiap dewa tentang laut itu seperti guntur, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Kemudian, lautan kesadaran mereka dihancurkan, roh mereka terbunuh, dan keilahian mereka hancur. Dengan cara ini, 36 dewa terbunuh dalam hitungan detik. Tubuh mereka tetap di langit sejenak, lalu, puff-puff, jatuh ke tanah, memercikkan asap ke seluruh langit. Dengan mudahnya, Ji Tian Xing tidak lagi memandangi mayat itu, tetapi berjalan ke puncak altar. Meskipun tidak ada yang memeliharanya, altar tersebut masih beroperasi normal, memancarkan cahaya warna-warni. Surga yang besar dan arai bumi berhubungan erat dengan bintang tiens, ia menyerap kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya dan mentransmisikannya ke arai pelindung langit melalui konteks arai. Ji Tian Xing berdiri di puncak altar dan sekali lagi menggunakan teknik rahasia dewa. Pupil-pupil matanya menjadi emas gelap. Dia menatap altar di bawah kakinya, dan mengamati pola-pola di tanah di sekitarnya dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa napas, dia menyadari bahwa ini adalah susunan langit dan bumi tingkat raja. Lebih dari 300 susunan langit dan bumi berkualitas tinggi tingkat raja, digabungkan untuk membentuk susunan tingkat raja super, setengah tingkat tingkat kaisar. Gagasan tentang nebula tau ini sangat cerdik dan layak untuk dipelajari. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri dan terus mengamati struktur susunan langit dan bumi. Ketika dia menahan napas, tidak ada kamuflase atau rahasia dalam susunan besar ini, dan semua urat, simpul, dan struktur terlihat jelas. Arai kekaisaran setengah langkah, dengan kekuatan Ji Tian Xing saat ini, benar-benar tidak dapat dipecahkan. Tapi susunan dewa tingkat raja adalah hal yang mudah baginya, terutama saat santai. Hanya dalam 2 perempat jam, dia memiliki pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang susunan langit dan bumi. Setelah sedikit berpikir dan mempertimbangkan, dia menemukan dua solusi. Namun, dia tidak secara langsung memecahkan susunannya. Dia harus memikirkan masalah lain yang lebih penting. Tidak sulit untuk memecahkan susunan langit dan bumi tingkat raja ini. Namun, setelah memecahkan susunan besar ini, saya harus menjelajahi seluruh bintang tiens, mencari tahu semua formasi besar satu per satu, dan menghancurkannya satu per satu. Petik 2. Jika kita menggunakan metode yang paling kikuk ini, kita pasti dapat menghancurkan susunan penghalang langit, tetapi ini akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Jitiansing tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia hanya bisa berpikir dan mencari solusi yang lebih baik. Hal pertama yang dia pikirkan adalah menghancurkan susunan langit dan bumi di depannya. Bagaimanapun, susunan ini terkait erat dengan lebih dari 300 formasi besar lainnya. Jika reaksi berantai dapat dipicu, susunan besar lainnya dapat rusak dan celah dan celah akan muncul di susunan pelindung langit. Namun, Jitiansing memikirkannya dengan hati-hati dan berpikir bahwa metode ini tidak terlalu aman. Sangat mudah untuk menghancurkan sejumlah besar langit dan bumi, tetapi membiarkan kekuatan penghancur itu hanya mimpi menyebar dan mempengaruhi formasi besar lainnya. Pertama, kekuatan destruktif akan dihilangkan oleh susunan penghalang langit, yang akan menyebar kelebih dari 300 formasi besar, dan akan ditanggung oleh bintang tiens. Kedua, kekuatan destruktif dalam proses transmisi, akan terjadi kerugian dan pelemahan yang cukup besar. Oleh karena itu, Jitiansing melepaskan ide ini dan terus berpikir. Setelah beberapa saat, dia menemukan solusi kedua. Ekstra kekuatan dunia dari lima elemen dunia dan paksakan ke dalam susunan langit dan bumi. Setelah menghancurkan arai besar, dia dapat menggunakan pikirannya untuk mengendalikan dunia dan menghancurkan arai besar lainnya melalui pembuluh darah arai. Namun setelah dipikir-pikir, hal itu mungkin dilakukan, namun kekuatan dunia yang dikonsumsi sangatlah menakutkan. Mungkin dia menghabiskan triliunan sumber daya budidaya untuk mengolah dunia lima elemen. Namun, Jitiansing memikirkan cara lain. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benaknya dan sebuah ide baru muncul di benaknya. Terlalu mahal untuk menanamkan kekuatan dunia ke dalam susunan. Jika ini tidak memungkinkan, maka saya akan menggunakan manik-manik perbaikan untuk mengekstrak kekuatan susunan penutup langit. Bagaimanapun, susunan penutup langit didukung oleh kekuatan ilahi langit dan bumi. Dengan mengekstraksi kekuatan ilahi langit dan bumi dari mutiara langit dan bumi, ia tidak hanya dapat melengkapi dirinya sendiri, tetapi juga mengembangkan dunia lima elemen. Tentu saja, ini adalah cara yang paling aman. Setidaknya, meskipun kita tidak berhasil menghancurkan susunan pelindung langit, kita pasti tidak akan rugi. Jitiansing dengan tegas mengorbankan mutiara penyembuh, meletakkannya di atas altar, dan mulai menggunakan gong dan sihir. Memperbaikan seukuran mutiara dengan cepat mengembang hingga seukuran piring penggilingan. Mendianzu menyalakan cahaya putih suci, melepaskan kekuatan phagositik yang mengerikan dan tak tertandingi, dan menutupi seluruh altar. Suah! Tiba-tiba, kekuatan ilahi langit dan bumi yang diserap oleh altar mengalir ke manik-manik penyembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan Mendianzu menelan kekuatan suci begitu cepat hingga ada pusaran air yang mempesona di sekitar altar. Dalam hal ini, ibarat ikan paus yang membuka mulutnya untuk mengalirkan air. Itu hanya altar wansang, dimanakah ia tahan menelan manik-manik? Dalam sekejap mata, kekuatan sihir di altar ditelan oleh manik-manik perbaikan. Altar mempercepat pengoperasiannya dan menyerap lebih banyak kekuatan ilahi dari langit dan bumi untuk mempertahankan pengoperasian susunannya. Namun, kecepatan altar menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi puluhan kali lebih lambat dibandingkan kecepatan mengisi kembali manik-manik. Ketika altar tidak dapat menyediakan manik-manik, sulit untuk menopangnya. Itu mulai bergetar hebat dan retakan muncul di permukaan mempercepat keruntuhan. Boom, boom. Seiring berjalannya waktu, altar bergetar semakin hebat, mulai pecah, runtuh. Dalam sepuluh napas, seluruh altar akan runtuh dan susunan besar langit dan bumi akan runtuh. Namun, phagocytosis manik-manik tonik belum berhenti. Kekuatan phagocytik yang menakutkan meluas ke layar langit di sepanjang benang susunan dan dengan rakus menyerap kekuatan tirai langit berwarna-warni. Langit berwarna-warni di atas kepala Jitiansing menjadi tipis dan redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan daerah ini saja tidak cukup, sehingga harus meminjam dari daerah lain. Alhasil, bentukan langit dan bumi di tempat lain semakin cepat menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi serta mengisi kelemahan tirai langit warna-warni. Ketika Jitiansing termotivasi penuh untuk membentuk Tianzu, kekuatan phagocytiknya akan meledak hingga batasnya. Dua formasi dewa langit dan bumi yang paling dekat dengannya mulai bergetar hebat, mempercepat keruntuhan dan keruntuhan. Kedua barisan tersebut berada di selatan dan barat daratan, dan juga terdapat puluhan dewa yang menjaganya. Tetapi para dewa dan pangeran itu begitu bingung sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyaksikan altar runtuh. Fakta membuktikan bahwa rencana Jitiansing berhasil. Ini adalah awal yang baik. Itu membangkitkan semangatnya. Dia terus mendesak untuk memperbaiki manik-manik dan melahap kekuatan ilahi langit dan bumi. 4046. Pada saat yang sama dengan runtuhnya banyak susunan dewa langit dan bumi, Butian Zhu juga menyerap sejumlah besar kekuatan ilahi langit dan bumi. Setengah dari kekuatan ilahi dimurnikan oleh mutiara surga, dan menjadi kekuatan murni dan diserap oleh mutiara. Separuh kekuatan ilahi langit dan bumi lainnya disalurkan ke dunia lima elemen melalui manik-manik perbaikan, yang membuat dunia lima elemen kembali melancarkan badai ajaib. Orang-orang biasa di dunia lima elemen sangat bersemangat dan bersemangat ketika mereka melihat cahaya warna-warni yang menghalangi langit dan cairan roh warna-warni yang menyebar ke seluruh langit. Seluruh dunia mulai berkembang, segala sesuatu tumbuh dengan liar, dan banyak sekali burung dan hewan yang membuka pikiran mereka dan memasuki kondisi budidaya. Adapun para pejuang dan talenta Teran, mereka telah memperoleh manfaat yang tak terbayangkan, dan tingkat kekuatan mereka sedikit meningkat. Selanjutnya, selama mereka berlatih keras dan menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Mereka yang terjebak dalam kemacetan dan belenggu serta tidak bisa menerobos dalam waktu singkat juga mendapatkan peluang promosi. Tidak ada keraguan bahwa setelah putaran badai kekuatan ilahi ini, sejumlah dewa akan muncul di dunia lima elemen. Dibandingkan dengan perubahan besar di dunia lima elemen, manfaat Tianzu juga besar, tetapi perubahannya tidak begitu kentara. Itu menjadi lebih mempesona, dan nafas menjadi lebih lembut dan tertutup. Namun di luar itu, tidak ada perubahan yang nyata. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan ilahi yang akan ditelan oleh Bu Tianzu, dan kekuatan serta nafas mereka sendiri akan dikembalikan ke kondisi puncaknya. Namun memulihkan puncak bukanlah akhir, dan kekuatan memperbaiki manik-manik akan terus meningkat. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Ada lebih dari tiga ratus susunan dewa langit dan bumi yang tersebar di sekitar bintang Tianz, dan lebih dari lima puluh susunan besar telah dipecah. Altar-altar yang runtuh ini dan susunan dewa langit dan bumi tidak jauh satu sama lain. Sebagian besar tersebar di satu benua, dan sedikit lagi kekuatan. Lebih dari seribu Master Senjun yang menjaga formasi ini berada dalam kondisi kaget dan bingung. Mereka bahkan tidak melihat musuh dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah altar dan susunan dewa langit dan bumi runtuh, mereka bingung dan harus melaporkan informasi kepada atasan langsung mereka dan meminta instruksi. Namun, mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat menghubungi atasan mereka sama sekali. Tidak peduli berapa banyak pesan yang mereka kirimkan, slip diok itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada balasan yang diterima. Situasi ini, yang membuat banyak dewa ketakutan, sangat khawatir, menghasilkan berbagai spekulasi buruk. Semua orang menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Untuk sesaat, orang-orang dimanapun berada dalam ketakutan dan kegelisahan. Para dewa dan pangeran yang menjaga satu sama lain saling mengirim pesan dan menanyakan situasi satu sama lain. Namun setelah sekian lama berkomunikasi, mereka gagal menemukan hasil dan jawaban. Singkatnya, saya sangat tertekan, sangat bingung dan panik. Ji Tianxing masih melakukan casting dan memperbaiki Tianzu masih melahap kekuatan ilahi langit dan bumi. Dari tengah tirai, terjadi perubahan halus di langit. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa tirai cahaya warna-warni di area tersebut menjadi tipis, dan susunan urat-urat yang memanjang di sekitarnya seperti urat-urat biru yang menonjol, yang sangat mencolok. Bagaimanapun, rangkaian susunan itu berusaha mati-matian untuk menarik kekuatan langit dan bumi dari formasi ilahi lainnya. Tapi Rao memang begitu. Deretan besar yang menutupi langit terlalu besar. Kecepatan Vena Arai besar untuk memobilisasi kekuatan ilahi masih jauh dari mengimbangi kecepatan menelan dalam memperbaiki Tianzu. Oleh karena itu, satu demi satu, susunan dewa langit dan bumi masih runtuh dan runtuh. Bang, bang, bang. Ledakan. Setiap benua bintang Tianz, setiap sudut setiap benua, melontarkan ledakan yang membosankan dari waktu ke waktu. Setiap ledakan suara keras mewakili keruntuhan dan kehancuran susunan dewa langit dan bumi. Bahkan, beberapa dewa yang lambat bereaksi atau berpikiran bodoh mencoba mencegah runtuhnya susunan dewa dan merapal mantra untuk menahannya. Akibatnya, tidak ada ketegangan dan kekuatan mereka terkuras abis. Sekalipun mereka menyadari sesuatu yang buruk dan berjuang serta mundur, mereka tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, mereka terbunuh oleh asap. Melihat akhir tragis dari dewa-dewa ini, yang lain tidak berani mendekati altar. Mereka hanya bisa menyaksikan altar runtuh dan susunan dewa langit dan bumi runtuh. Waktu berlalu dengan cepat. Sepanjang hari berlalu seperti ini. Dunia lima elemen telah memperoleh kekuatan langit dan bumi yang tak terukur, dan badai kekuatan ilahi yang menyelimuti seluruh dunia akan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Butian Zhu juga kembali ke kondisi puncaknya, dan kekuatannya terus meningkat. Tampaknya ia memiliki momentum untuk melampaui artefak tingkat raja. Ji Tian Xing berhenti melakukan casting dan tidak lagi menggunakan kekuatan untuk memperbaiki manik-manik. Karena lebih dari 300 formasi dewa langit dan bumi, yang membentuk susunan langit, semuanya telah runtuh dan hancur. Susunan dewa ini adalah dasar dari susunan pelindung langit. Karena basis arah dihancurkan, arah pelindung langit tidak akan ada lagi dan akan dihancurkan. Tirai cahaya warna-warni yang menghalangi bintang Tian setelah lama terfragmentasi dan berubah menjadi miliaran keping cahaya ilahi yang tersebar di seluruh dunia. Pemandangan langkah seperti itu telah disaksikan oleh ratusan juta orang di bintang Tian dan tak terhitung banyaknya orang yang mengeluarkan seruan, tangisan kekhawatiran dan keraguan. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun kekhawatiran dan kekhawatiran mereka ada benarnya. Beberapa saat kemudian, bencana tak terduga melanda bintang Tian hampir sama dengan langit. Sekarang susunan penutup langit runtuh dan lebih dari separuh kekuatan ilahi langit dan bumi dihilangkan oleh mutiara surga dan bintang Tian kembali dalam keadaan tanpa tekanan. Akibatnya, dapat dibayangkan bahwa penghalang ruang angkasa bintang Tian mulai runtuh dan retakan serta celah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Antara langit dan bumi, terjadi juga guncangan hebat. Bumi berguncang, melompat dan berguncang sehingga menimbulkan gempa bumi yang sangat dahsyat. Beberapa benua berguncang hebat. Langit juga mulai runtuh, pecah, muncul banyak retakan ruang angkasa, sebuah kehampaan hitam besar. Boom! Bang! 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 Pecahnya gempa super tersebut menimbulkan serangkaian reaksi berantai. Beberapa benua menghadapi tsunami yang menghalangi matahari dan lempeng benua juga terfragmentasi. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang luas runtuh dan pecah, dan magma serta gunung berapi di inti bumi meletus dengan hebat, menutupi langit. Ketika penghalang ruang angkasa rusak dan langit runtuh, secara alami akan terkikis oleh kehampaan. Langit bintang Tians mulai tampak area kegelapan yang luas. Ada badai kehampaan yang tak ada habisnya, mengalir ke bintang Tians, mengamuk, menyapu, dan membunuh segalanya. Bencana dahsyat seperti itu setara dengan bencana alam. Jika penguasa Tians dan beberapa ratus dewa masih hidup, mereka masih bisa melawan dan menyelesaikannya. Tapi mereka yang cukup kuat untuk menjadi raja Tuhan semuanya sudah mati. Sekarang hanya ada kurang dari 30 dewa di Tians. Menghadapi bencana yang begitu dahsyat, mereka tidak berdaya. Mereka hanya dapat menyaksikan beberapa benua hancur, dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya runtuh, hancur, ribuan kota berada dalam badai kehampaan, dalam nyala api. 4047 Gunung dan sungai hancur, rumah mereka hancur, dan jutaan makhluk asing mati berlumuran darah dan api. Adegan paling tragis dilakukan seluruh bintang Tians. Bahkan jika Jitiansing meninggalkan bintang Tians dan menempatkan dirinya dalam kehampaan, dia tidak tahan melihat pemandangan menyedihkan dari bintang Tians. Dia bahkan bisa mendengar jeritan dan geraman samar dari benua. Meskipun, untuk saat ini, tidak ada yang bisa menghitung korban jiwa Tians. Namun, Jitiansing mengamati lebih dari separuh bintang Tians, dan dapat memperkirakan akibat umum melalui kerusakan di beberapa benua. Ada ratusan miliar makhluk asing di bintang Tians, dan setidaknya 80% di antaranya terkena dampak bencana. Di antara 80% makhluk tersebut, 70% hingga 80% terluka. Dan jumlah kematiannya tidak boleh kurang dari 30%. Diperkirakan secara kasar, jumlah korban tewas bintang Tians lebih dari 20 miliar. Yang jelas, ini bukan lagi sebuah bencana. Ini harus disebut bencana. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Di permukaan, Jitiansing adalah pelaku utamanya. Jika dia tidak menghancurkan susunan penutup langit, hal itu tidak akan menyebabkan bencana ini. Namun, dia juga menjadi korban. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan menyingkirkan kesulitan, dan kemudian dia menghancurkan susunan langit yang melindungi. Pencetus sebenarnya adalah Daoxing Yun, penguasa Tians dan ratusan dewa alien. Melihat tragedi bintang Tians, Jitiansing berbisik pada dirinya sendiri, saat menyiapkan susunan pelindung langit, Daoxing Yun siap untuk bersiap. Bahkan jika seluruh bintang Tians dihancurkan, itu akan membunuhku. Meskipun aku membunuh avatarnya dan menghancurkan rencananya, itu juga menyebabkan malapetaka di langit dan bumi, dan membuat bintang Tians mati. Jika Daoxing Yun mengetahui akibatnya, saya khawatir dia tidak akan tertekan dengan hilangnya bintang Tians. Dia akan marah dan menyesal dan gagal membunuhku. Bencana yang begitu mengerikan pasti akan mengganggu jalan surga dan menjatuhkan hukuman surgawi. Memikirkan hal ini, Jitiansing melihat ke dalam kehampaan dan berpikir, meskipun saya terpaksa membela diri, saya baru saja mulai melakukannya membela diri. Tapi saya selalu terlibat dalam sebab dan akibat besar ini. Haruskah saya dihukum oleh Tuhan? Menurut pengalaman masa lalu, kalaupun momok datang, itu harusnya terjadi setelah bencana berakhir. Jadi Jitiansing mengamati pergerakan bintang Tians dan menunggu akhir dari bencana. Waktu sepertinya melambat. Waktu setengah hari yang ketat, tetapi menjadi sangat lama. Enam jam kemudian, bintang Tians yang kacau tidak peduli penghalang ruang angkasa yang rusak, langit yang runtuh, atau tanah yang runtuh, semuanya secara bertahap dipulihkan di bawah perbaikan aturan jalan surgawi. Makhluk asing yang baru saja mengalami darah dan api, penderitaan dan kematian, bersorak seumur hidup saat melihat bencana meredah. Namun kesedihan dan suasana berat masih membayangi suka dan duka bertahan hidup. Sekalipun bencana telah usai, bintang Tians juga merupakan reruntuhan dengan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya dan sungai darah. Orang-orang yang masih hidup masih perlu merawat yang terluka dan memukimkan kembali orang mati, serta membangun kembali rumah dan negara mereka di masa depan. Tentu saja ini adalah masalah jangka panjang, bukan untuk saat ini. Dalam kehampaan yang gelap dan dingin. Melihat bencana itu akhirnya meredah, Jitiansing melihat ke atas ke dalam kehampaan dan diam-diam menunggu datangnya momok. Tentu saja. Surga marah. Di kehampaan yang luas dan tak terbatas, ada warna merah darah yang menyilaukan, seperti api yang membakar ribuan mil. Di lampu merah itu, ada ratusan juta guntur yang menyambar, ada gemuruh guntur yang memekatkan telinga. Ini adalah tanda murka surga. Puluhan ribu mil darah dan ratusan juta guntur adalah bukti dari empat kata, gram. Bisa dibayangkan betapa marahnya jalan surga. Jitiansing merasakan kekuatan surga yang luar biasa, dan pupil matanya menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpegangan pada pedang penguburan dan palu dewa, mendorong kekuatan tubuh emas abadi dan jam primitif yang kacau hingga ekstrim. Secara alami, tidak mungkin untuk menghindari dan menolak hukuman alam yang berada di bawah murka surga. Karena tidak bisa menghindar, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan dan menyelesaikannya. Namun, ketika puluhan ribu mil darah melonjak, ratusan juta guntur membentuk pilar guntur merah, dan dia menemukan bahwa situasinya tidak tepat. Puluhan ribu pilar guntur merah itu, tanpa diduga, semuanya meledak ke arah bintang Tians. Jitiansing, 200 juta mil jauhnya dari darah, seperti dilupakan dan diabaikan. Bahkan seberkas guntur, seberkas darah, tidak menyambarnya. Ini, Jitian Singdang mengerutkan kening dan tampak bingung. Dia tidak mengerti bahwa dia harus menjadi salah satu dari dua orang dengan sebab dan akibat terbesar, dan dianggap sebagai setengah pelakunya. Mengapa surga tidak menghukumnya? Ada pun puluhan ribu pilar guntur merah yang jatuh di bintang Tians juga tersebar dan jatuh di mana-mana. Mereka yang dihukum oleh surga dan dibombardir oleh pilar guntur merah adalah lebih dari seratus dewa pengusir setan dan orang-orang kuat yang menjaga beberapa benua. Pemandangan ini seperti jalan surga yang mencela, sebagai yang kuat, sebagai penjaga bintang Tians, Anda harus dihukum berat jika gagal menyelamatkan orang yang sekarat dan menyebabkan kematian ratusan juta orang. Bukan hanya para dewa yang disambar petir dan dihukum oleh surga saja yang bodoh, bahkan Jitian Singdang pun sedikit bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Jitian Singdang bertanya pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin ini pertama kalinya surga menghukum raja para dewa asing. Selanjutnya, surga akan menjatuhkan hukuman yang lebih mengerikan untuk menghukumku dan Tao Sing Yun. Memikirkan kemungkinan ini, Jitian Singdang tidak berani menerimanya. Ringan dan terus berjaga-jaga. Di benua bintang Tians, guntur, ledakan, terdengar satu demi satu. Raja dewa yang tersambar petir telah terluka parah dan kekuatan mereka sangat lemah. Kini, setelah dihukum oleh surga, nasib mereka semakin menyedihkan. Hampir 80% dewa dibunuh oleh guntur dewa surga di tempat, sekitar 20% Raja Tuhan, yang beruntung bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi juga cedera yang paling menyedihkan, sekarat. Hukuman Tian Dao segera berakhir, dan bintang Tians kembali tenang. Pada saat ini, Jitian Singdang melihat cahaya darah ribuan mil, ekspresinya menjadi bermartabat, dan kekuatannya terakumulasi hingga puncak, dan dia siap untuk berangkat. Sekarang gilirannya, pikirnya, tanpa diduga. Puluhan ribu mil cahaya darah berangsur-angsur menghilang, dan cahaya darah dalam gelombang ratusan juta guntur juga dalam kehampaan menghilang. Kehampaan kembali ke kegelapan dan dingin seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini, apakah ini akhir dari Momo? Bagaimana mungkin surga tidak menghukumku? Jitian Sing menunjukkan ekspresi keheranan, hanya merasa tidak dapat memahaminya, luar biasa. Sekalipun dia tidak mengambil inisiatif untuk membunuh puluhan juta makhluk, dia juga terlibat secara pasif dan secara tidak langsung menciptakan malapetaka ini. Sebab dan akibat yang begitu besar, surga tidak menghukumnya. Itu tidak masuk akal. Jika Anda tidak menghukumnya, Dao Sing Yun adalah pelaku sebenarnya. Orang paling keji belum dihukum oleh surga. Apa alasannya? 4048 Meskipun Jitian Sing menganggapnya luar biasa dan tidak masuk akal. Tapi dia pasti tidak bisa bernalar dengan jalan surga, dia juga tidak bisa. Kehendak jalan surga begitu misterius dan tidak dapat diprediksi sehingga sulit untuk dipahami. Jitian Sing berdiri sejenak dalam kehampaan. Melihat kehampaan yang benar-benar sunyi, jalan surga tidak bermaksud marah lagi, dia benar-benar lega. Tampaknya jalan surga tidak akan menghukum saya dan Nebula Tao. Mengapa demikian? Apa kriteria dan dasar untuk menilai hukuman surga? Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir, tetapi untuk sesaat dia tidak bisa tidak mengetahui masalahnya. Oleh karena itu, dia mengorbankan kapal perang Tusen dan membawanya ke kedalaman kehampaan, berniat untuk berpikir perlahan dalam perjalanan. Meski bintang Tien masih bergejolak, butuh waktu lama sebelum benar-benar meredah. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Jitian Sing. Dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, tidak hanya menghitung rampasan, tetapi juga menyempurnakan banyak keilahian Raja Dewa untuk menyerap ingatan roh Tuhan dari penguasa kapal perang Tien Stu. Shen terbang perlahan di kehampaan. Jitian Sing duduk bersila di kokpit, dengan postur menutup mata. Pada saat yang sama, dia memanipulasi kapal perang tukang daging dan meminum pil ajaib tingkat raja untuk memulihkan kekuatannya yang hilang. Dia pernah bertarung dengan Tao Sing Yun dan ratusan dewa sebelumnya. Dia sepertinya memiliki pengaruh yang kecil, namun nyatanya dia menghabiskan banyak semangat dan kekuatan. Sekarang, akhirnya bisa tenang untuk menjaga dengan baik. Waktu berlalu. Dua hari kemudian, kondisi pikiran Jitian Sing jauh lebih baik setelah meminum sendan dan berlatih gong. Saat ini, setelah berkali-kali berpikir dan menyimpulkan, dia pun menebak alasan dan jawabannya. Langkah terakhir yang disebut adalah menguasai kekuatan surga dan mengganggu aturan surga. Dengan cara ini, Tao Sing Yun dan empat dewa lainnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat mempengaruhi kehendak jalan surgawi. Dapat menghindari hukuman kehendak surga dan tidak dihukum oleh surga. Namun, saya belum menguasai kekuatan jalan surga, dan saya belum mencapai alam Tuhan. Bagaimana saya bisa menghindari hukuman kehendak surga? Surga seperti mereka. Beberapa kali sebelumnya, kami dan saya telah memberikan kontribusi untuk menyelamatkan dunia. Mereka dipuji oleh surga dan telah memperoleh kekuatan pahala dan kebajikan, tetapi saya belum melakukannya. Sekarang tampaknya surga tidak akan memberi imbalan apapun saya atau menghukum saya haruskah saya diabaikan sepenuhnya. Atau saya berada di luar cakupan aturan surga dengan menggunakan diagram membunuh surga untuk menghidupkan kembali. Meskipun Ji Tian Sing bernada tentatif, nadanya tidak pasti. Namun dia memikirkannya berulang kali, selalu merasa bahwa jawaban ini paling mendekati kebenaran. Tentu saja benar atau tidak, setidaknya dia membuktikan satu hal. Surga tidak akan menghadiahinya, tapi dia tidak akan ditahan dan dihukum. Ini membuatnya lebih percaya diri dan stabil. Dia perlahan-lahan meninggalkan masalahnya, tidak lagi memikirkan dan mengkhawatirkannya. Dia mulai memilah-milah hasil perang dan menghitung hasil rampasan. Yang pertama adalah tombak naga perak dan cincin luar angkasa yang tersisa setelah penghancuran avatar Dao Nebula. Tidak ada keraguan bahwa tombak naga perak adalah artefak tingkat raja, dan dibuat oleh Dao Xing Yun sendiri. Dengan bantuan kekuatan tripod dan palu dewa sembilan langit, Jitian Xing secara paksa menghapus tanda dan nafas roh pada senjata naga perak, membuatnya benar-benar memutuskan hubungan dengan Nebula Dao dan menjadi harta yang tidak ada pemiliknya. Kemudian, dia memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan memberikan senjata tingkat raja kepada Jike. Koko, kamu selalu menggunakan senjata ajaib sebagai senjatamu, dan kamu juga bisa memainkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Senjata ajaib yang kubuat untukmu sebelumnya hanyalah artefak tingkat raja, yang akan membatasi efektivitas tempurmu di masa depan. Perak ini tombak naga diberikan kepadamu. Cukup untuk kamu gunakan sepanjang waktu. Korbankanlah dengan baik. Chiko tentu saja sangat terkejut dan sedikit bersemangat. Dia tega menolak, tetapi tahu bahwa Jitian Xing memberikannya dengan tulus, dan tidak ada orang yang lebih cocok untuk senjata ajaib itu selain dia, jadi dia mengambilnya. Jitian Xing meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan pergi memeriksa cincin luar angkasa inkarnasi Nebula Dao. Cincin luar angkasa yang dikenakan oleh inkarnasi tidak sebagus cincin Dao Xing Yun. Sumber daya dan kekayaan yang tersimpan di dalamnya tidak bisa dibandingkan. Tapi raw benar, Jitian Xing juga menemukan 200 triliun sumber daya budidaya dari cincin luar angkasa ini. Ada juga lusinan artefak tingkat raja, ribuan ramuan tingkat raja, dan beberapa dewa aneh. Jitian Xing memasukkan sumber daya budidaya dan artefak ini ke dalam cincinnya sendiri dan menempatkannya dalam kategori berbeda, yang dapat digunakan di masa depan. Selanjutnya, dia terus memeriksa cincin luar angkasa Master Domain Tiense dan lebih dari 300 dewa alien. Sebaliknya, cincin luar angkasa orang-orang ini bahkan lebih miskin dan lebih miskin dibandingkan dengan Daoyun. Selain cincin luar angkasa penguasa Tiense, ada juga triliunan sumber daya budidaya dan sejumlah artefak dan pil yang tak ternilai harganya. Di dalam cincin ratusan dewa asing, hanya ada puluhan miliar sumber daya. Tapi kekayaan selalu menjadi hal yang baik. Di cincin luar angkasa dewa alien, hanya ada ratusan miliar sumber daya. Lebih dari 300 cincin luar angkasa bertambah, akumulasi sumber daya dan kekayaan, jumlahnya sangat menakjubkan. Jitian Singh memperkirakan secara kasar bahwa perkiraan konservatif adalah sekitar 200 triliun yuan, yaitu 200 triliun yuan. Awalnya, dia berencana untuk memilih beberapa sumber daya dan artefak tingkat raja dan meninggalkannya di ring luar angkasanya sendiri. Sisanya akan diserap oleh dunia lima elemen. Namun, dunia lima elemen memiliki manfaat besar sebelumnya, dan sekarang badai ajaib belum berakhir. Bahkan jika kita menginvestasikan 200 triliun sumber daya lagi, itu hanyalah hal yang mudah. Oleh karena itu, Jitian Singh menyimpan sumber daya budidaya ini di cincin luar angkasa miliknya terlebih dahulu, lalu mendistribusikannya. Perlu disebutkan bahwa dia dulu hanya memiliki satu cincin luar angkasa. Karena dia menyelamatkan lebih dari selusin bintang dan mengambil sejumlah besar pecahan bintang dan kristal, cincin itu hampir penuh. Sekarang dia memiliki begitu banyak sumber daya, dia hanya dapat menyempurnakan cincin ruang angkasa tingkat raja untuk menyimpan sumber daya dan harta karun. Jadi, dia meletakkan jari telunjuknya di tangan kiri dan kanannya, memasang cincin luar angkasa. Untung saja kedua cincin ini berwarna hitam seperti tinta, simpel dan tanpa hiasan, sehingga tidak terlihat lucu. Setelah menghitung rampasan, itu tiga hari kemudian. Saat ini, kapal perang Tushen terbang di dekat bintang yang ditinggalkan. Oleh karena itu, Jitian Singh mengendalikan kapal perang Tushen dan mendarat di bintang yang ditinggalkan tersebut. Dia bersembunyi di tempat terpencil dari bintang yang ditinggalkan, mempersembahkan korban ke pagoda sembilan surga dan sepuluh juwe, memasuki ruang waktu yang terdistorsi, dan menyempurnakan pecahan status ilahi. Setelah pertempuran pertama bintang Tians, dia telah mengumpulkan empat ratus keping gambar dewa raja yang berkuasa. Hal pertama yang ingin dia perbaiki, tentu saja, adalah bagian dari keilahian Master Tians. Bukan hanya karena pemimpin domain Tians adalah yang paling kuat, tetapi juga karena dia ingin belajar dari ingatan jiwa Tuhan dan menyelidiki petunjuk yang berkaitan dengan Kaisar Feng Tianlong. 4049. Dalam ruang dan waktu yang berputar, di bawah pohon dewa api darah. Ji Tianxing duduk bersila dan menyempurnakan bagian status dewa dari pemimpin domain Tians. Tak jauh darinya, Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang dan Ji Wu Heng sedang menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan dan berlatih. Di platform lain di bawah pohon suci, Cao Qingyu dan Yangke menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran bintang Tians terluka parah. Berkat perlindungan pedang penguburan dan Ji Ke, kita dapat menghindari kematian di saat kritis. Meskipun orang-orang terluka parah, mereka perlu menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkannya dalam waktu yang lama. Dalam waktu singkat beberapa dekade, dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Namun, orang-orang mengalami pertempuran itu, dan memperoleh banyak pengalaman praktis, dan fondasi Sinto menjadi lebih stabil. Setiap orang kuat benar-benar dapat tumbuh melalui temper darah dan api. Mereka memiliki alam mimpi yang paling cocok untuk bercocok tanam, sumber daya budidaya yang paling melimpah, dan banyak rekan mereka yang dapat mengeksplorasi dan memverifikasi cara budidaya. Dan Ji Tian Xing, orang terkuat, mengawal mereka. Ditambah dengan kesabaran perang Raja Dewa satu demi satu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin orang tidak bekerja keras dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tanpa disadari, kapal perang Tusen berlayar dalam kehampaan sepanjang hari. 50 hari telah berlalu sejak distorsi ruang dan waktu. Ji Tian Xing telah menyempurnakan keilahian penguasa Domain Tians dan menyerap ingatan roh. Setelah memilah ingatan Master Tians, dia mendapatkan pesan yang dia inginkan. Namun sayangnya, penguasa Domain Tians belum pernah mendengar tentang Kaisar Feng Tianlong, juga belum pernah bertemu dengannya. Dalam seribu tahun terakhir, telah terjadi beberapa peristiwa besar di wilayah Bintang Tians, semuanya terkait dengan Raja Dewa Puncak. Namun, tidak satupun dari mereka ada hubungannya dengan Kaisar Tianlong. Singkatnya, hilangnya dan jatuhnya Kaisar Tianlong pasti tidak ada hubungannya dengan Tians. Selain berita tersebut, Ji Tian Xing juga mengetahui banyak rahasia tentang wilayah Bintang Tians dan Nebula Tao. Misalnya, bagaimana Nebula Tao menaklukkan penguasa Tians dan mendukungnya untuk menguasai seluruh wilayah Bintang dengan tegas. Contoh lainnya adalah situasi banyak Bintang di wilayah Bintang Tians, dan bagaimana orang-orang asing di seluruh wilayah Bintang bekerja dan setia kepada Tao Xing Yun. Adapun misteri Tao Xing Yun dan kabut-berkabut, serta situasi empat dewa lainnya Kaisar, status pemimpin Domain Tians terlalu rendah untuk diketahui. Ji Tian Xing berhenti berlatih untuk sementara waktu setelah menyempurnakan bagian status dewa dari pemimpin Domain Tians. Dia harus memikirkan suatu masalah dengan hati-hati dan mengambil keputusan sesegera mungkin. Lima Kaisar mengetahui bahwa saya dilahirkan kembali, memulihkan kekuatan para dewa tertinggi, dan mengetahui jalan ke depan. Akibatnya, Nebula Tao terletak di wilayah Tians beberapa bulan sebelumnya. Di beberapa wilayah Bintang berikutnya, para dewa lain pasti berjaga-jaga. Mereka pasti tidak akan menunggu kematian. Kebanyakan dari mereka akan mengumpulkan ratusan dewa terlebih dahulu, seperti Daoyun, untuk melakukan penyergapan, menunggu ku masuk ke dalam perangkap. Dalam waktu dekat, kekuatan Ji Tian Xing belum meningkat dan menembus secara signifikan. Jika dia tidak bisa melawan Tian Ji Yun Che sendirian, dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya. Namun Yu Nyao dan Jike masih dalam kondisi cedera serius, dan mereka masih dalam masa pemulihan tertutup dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Ji Tian Xing tahu bahwa ini bukan waktunya untuk pergi ke kawasan bintang berikutnya. Begitu dia bergegas pergi, kebanyakan dari mereka akan bertarung sendirian, dan ada bahaya besar bagi nyawanya. Bagaimanapun, beberapa dewa tidak lemah dan memiliki kekuatan dan kemampuan yang kuat. Bahkan jika dia bisa menangani satu avatar, dia tidak bisa menangani ratusan avatar. Bahkan jika Yu Nyao, Jike, dan yang lainnya pulih dari luka mereka dan membantunya bertarung, para dewa mungkin akan bergandengan tangan untuk menyiapkan penyergapan. Jika dua avatar para dewa bergandengan tangan dan ratusan dewa lainnya membantu, dia dan Yu Nyao mungkin akan terbunuh. Mengingat hal ini, Ji Tian Xing memutuskan untuk menjauh dari tepian untuk waktu yang lama. Ia ingin mengajak masyarakat mencari tempat yang aman, agar bisa menyembuhkan dan meningkatkan kekuatannya. Ketika semua orang sudah siap, dia akan melihat peluang. Pada awalnya, Ji Tian Xing ingin meninggalkan Tianz dan mencari tempat persembunyian di kehampaan yang luas. Namun ketika dia melihat ke dalam kehampaan yang gelap dan dingin, dia tiba-tiba melihat matahari kemasan di kehampaan yang jauh. Itu adalah bintang emas besar, tergantung di kehampaan, memancarkan cahaya kemasan suci yang tak ada habisnya, mencerminkan wilayah bintang utama. Saat Ji mengenali bintang itu, dia mengenalinya. Dia merasa lega dan senyuman muncul di wajahnya. Itu salah satu bintang abadi, dunia ilahi. Pada awalnya, dia berangkat dari kerajaan naga, melintasi kehampaan, melintasi bintang demi bintang. Ketika dia hendak tiba di Tians, dia sudah setengah jalan. Wilayah bintang Tians dan Tiankui sangat dekat dengan dunia dewa. Dia mengetahui hal ini ketika dia masih menjadi dewa pedang. Namun, dia selalu ingin menjelajahi wilayah bintang sembilan, mencari misteri kejatuhan guru, dan tidak memperhatikan dunia dewa. Sekarang ketika dia melihat Tuhan lagi, dia langsung mendapat ide. Mengapa pergi ke kehampaan untuk mencari tempat istirahat? Kembali langsung ke alam ketuhanan tidak hanya dapat memulihkan ketenangan pikiran, tetapi juga menangani banyak urusan. Misalnya, untuk menghancurkan fondasi kekuatan lima kaisar dewa, dan untuk memanggil kekuatan lama dan sisa pada tahun itu. Fondasi dari lima kaisar dewa ada di alam dewa. Mereka masing-masing menguasai lima benua, dan mereka juga meninggalkan banyak orang kuat di hati mereka untuk membantu mereka menjaga fondasi mereka. Namun, kelima dewa mempelajari misteri kabut di kedalaman kehampaan. Inkarnasi mereka pasti bersembunyi di langit Bangau, Tian Feng, dan wilayah bintang lainnya, menunggu Jitian Xing jatuh ke dalam perangkap. Dengan cara ini, dunia ilahi secara alami tidak memiliki kekuatan. Setidaknya, mereka yang tinggal di alam dewa dan dewa puncak tidak dapat menahan serangan Jitian Xing. Setelah mengambil keputusan, Jitian Xing meninggalkan menara Jiutian Shijue dan muncul di kabin kapal perang Tushen. Dia duduk bersila di atas pelat susunan dan memanipulasi kapal perang Tushen untuk mengubah arah dan terbang menuju dunia dewa. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan sejumlah besar pil ajaib dan mulai menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan dan mengolah. Meskipun, kita dapat dengan jelas melihat dunia dewa di wilayah bintang Tians, seolah-olah jarak antara mereka tidak jauh. Namun nyatanya, jarak keduanya lebih dari 100 miliar mil. Bahkan dengan kecepatan kapal perang Tushen, butuh waktu setengah tahun untuk mencapai sekitar dunia dewa. Hanya dengan mendekat kita bisa merasakan kehebatan bintang abadi ini. Bintang abadi dengan diameter 10 miliar li ini seluruhnya terbungkus oleh penghalang emas, dengan penghalang luar angkasa terkuat di dunia. Bahkan kelompok meteorit yang paling menakutkan pun tidak dapat mengalahkan lapisan pelindungnya. Kecuali jika jalan surga dihancurkan atau dihancurkan oleh kekuatan luar biasa, bintang tersebut tidak akan pernah mati. Jitian Singh, penuh antisipasi dan harapan, mengemudikan kapal perang Tushen dan langsung menuju penghalang emas dunia dewa. Ya Tuhan, aku kembali. Ketika aku meninggalkan alam dewa, aku dikejar oleh banyak dewa dan terpaksa melarikan diri ke kerajaan naga. Kali ini, aku tidak hanya ingin dipermalukan, tetapi juga menjungkir balikan dunia. 4050 Suwa, kapal perang Tushen melewati penghalang emas dan memasuki dunia dewa. Dalam sekejap cahaya, kapal perang Tushen memasuki alam dewa dan langit biru dan air biru muncul di depan Jitian Singh. Meskipun, untuk saat ini, dia tidak tahu benua mana yang ada di depannya. Namun, setelah lebih dari 20 tahun, dia masih merasakan emosi ketika melihat fitur dan pemandangan dunia dewa lagi. Di kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, dua pengalaman hidup, dia berada di dunia naga yang tenang, aman dan lancar. Hanya di alam ilahi mereka mengalami begitu banyak frustrasi dan kemunduran. Tapi kali ini dia kembali ke dunia ilahi, tidak akan pernah seperti sebelumnya, apalagi tragedi itu terulang kembali. Dia tidak pernah lupa bahwa ketika dia melarikan diri dari tanah Hautian, klan kuno yang membantunya secara diam-diam masih menunggu kembalinya dia dengan penuh kemenangan. Keluarga Jiang, yang tidak akan pernah bersyukur. Keluarga Dewa Perang, yang menunggunya untuk bertarung satu sama lain. Ada juga klan biru dengan persaudaraan yang mendalam. Serta sekolah kuno bailian, yang menunggu untuk bertukar dengannya peta struktur dari seratus palu halus. Sua, Jitian Singh, dengan penuh percaya diri dan harapan, menerbangkan kapal Perang Tushan melintasi langit dan berjalan lurus ke depan. Dikelilingi pegunungan tak berujung, ditutupi hutan lebat, Anda bisa mendengar banyak suara burung dan binatang. Kapal Perang Tushan berubah menjadi pita, terbang melintasi langit dalam sekejap. Setengah jam kemudian, kapal Perang Tushan terbang keluar dari pegunungan dan hutan yang luas, dan akhirnya melihat sebuah kota di Kerajaan Protos. Jitian Singh memasang kapal perangnya dan pergi ke kota sendirian untuk menanyakan berita tersebut. Setelah sedikit penjelajahan, kita mengetahui bahwa ini adalah kota Yongyang, wilayah Kerajaan Zengyang dan Kekaisaran Kianfeng, yang termasuk dalam wilayah Feng Shui dan Tanah Hautian. Jawaban ini membuat Jitian Singh semakin terharu dan menunjukkan sedikit senyuman yang rumit. Ketika saya terbang ke alam dewa, saya muncul di Tanah Hautian. Setelah bertahun-tahun, kembali ke alam dewa lagi, itu adalah Tanah Hautian lagi. Sungguh takdir yang indah Yang. Hanya bisa dia pikirkan, mungkin kebetulan ini adalah takdir. Tanah Hautian, dia akan mengambil jalan lama dan menyapu seluruh alam ilahi dari Tanah Hautian. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru menghancurkan kekuatan lima dewa. Jitian Singh harus menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri dan berlatih untuk A pada saat. Yang sama, wilayah perairan Mepel tempat dia berada terletak di tengah benua Hautian. Di sekitarnya, terdapat beberapa klan kuno di Dong Tian. Mereka membantunya ketika dia melarikan diri dari Hautian. Ada pun alasannya, tentu saja, karena dia memiliki kebaikan yang besar kepada klan kuno itu. Jitian Singh mengemudikan kapal perang Tushan dan terbang ke timur selama setengah hari. Dia meninggalkan area perairan Mepel, menuju wilayah api, sedikit usaha untuk menemukan Yan Su Dong Tian. Gua yang terletak di tengah medan api ini tersembunyi di kedalaman hutan primitif dan pegunungan, hampir belum ada yang menginjaknya. Pintu masuk gua tidak terlihat dan tertutup. Jika tidak ada petunjuk dari orang yang memimpin gua tersebut, maka orang di luar tidak akan dapat menemukannya. Jitian Singh juga menghabiskan sejumlah uang untuk menemukannya di sini. Bagaimanapun, dia pernah datang ke gua Yan Su dan tinggal di dalamnya selama sekitar setengah bulan. Klan kuno bernama Klan Namong yang menempati Yan Su Dong Tian merupakan keluarga kuno yang diwarisi dari zaman dahulu kala. Dewa Pedang datang ke gua Yan Su untuk membantu Klan Namong. Saat itu, Klan Namong menemui masalah, namun tidak dapat menyelesaikannya. Kedatangan Dewa Pedang membuat sebagian orang melihat harapan. Namun separuh masyarakat yang tidak percaya padanya menganggap dia penipu. Bahkan ada beberapa orang yang ingin mengusirnya dan mengusirnya dari gua Yan Su. Dengan kemampuan dan kemampuannya sendiri, Dewa Pedang menaklukkan mereka yang menentangnya, mengucilkannya, dan ingin mengusirnya. Kemudian, dengan kebijaksanaan dan kemampuannya yang luar biasa, dia memecahkan krisis Klan Namong dan membantu Klan Namong melewati kesulitan tersebut. Saat itu, seluruh Klan Namong terkejut, dan separuh benua hautian mengetahui berita tersebut dan merasa luar biasa. Sejak itu, Klan Namong menjalin persahabatan yang mendalam dengannya. Bahkan kepala keluarga Klan Namong mencoba menguji kata-kata Dewa Pedang. Dia ingin menikahkan putrinya dengan Dewa Pedang, meskipun dia adalah seorang selir. Dengan cara ini, kita tidak hanya berterima kasih kepada Dewa Pedang atas keselamatannya, tetapi juga memperdalam kontak dengan Dewa Pedang. Bagaimanapun, putri dari kepala keluarga Klan Namong, setelah beberapa hari berhubungan, juga telah mengembangkan hubungan cinta dengan Dewa Pedang, dan hatinya gelap. Namun Dewa Pedang menolak niat baik Klan Namong dan pergi setelah tinggal di Gua Yansu selama lebih dari 10 hari. Sebelum Jitiansing berada di Tanah Hautian, dia dikejar oleh orang-orang kuat di bawah Komando Kaisar Surah. Dia pikir mustahil untuk melarikan diri. Tak disangka, di saat-saat terakhir, termasuk Klan Namong dari Yansu Dongtian. Saat itu, Jitiansing juga merasa sangat terkejut karena Klan Namong masih mengingat kebaikan tahun itu. Kali ini dia kembali ke Hautian, dia memilih pergi ke Yansu Dongtian, karena Yansu Dongtian adalah yang paling dekat dan dia percaya pada Klan Namong. Pintu masuk Gua Yansu dilindungi oleh susunan Dewa Tingkat Raja dan tidak terlihat. Penjaga puluhan Dewa dan Pangeran berada di bawah Komando Dua Dewa Kuat, menjaga pintu masuk dengan tegas. Jitiansing mendarat di langit Grand Canyon, melambaikan telapak tangannya untuk membuat beberapa cahaya emas suci dan jatuh di Grand Canyon. Bang, bang, bang. Dengan beberapa suara teredam keluar, Grand Canyon menyalakan cahaya ilahi yang menyilaukan, memperlihatkan susunan pelat bundar 10 mil. Pada pelat susunan warna-warni, terdapat ratusan juta benang susunan dan puluhan penjaga. Di tengah pelat susunan terdapat gerbang cahaya putih setinggi 100 zang yang dalam keadaan tertutup. Semula, puluhan pengawal dan dua komandan sedang beristirahat. Tiba-tiba diserang, barisan besar diaktifkan, dan semua orang terbangun, tanpa sadar memegang pedang senjata ajaib. Mata semua orang tertuju pada tubuh Jitiansing di udara. Jitiansing tidak mengelak, namun dia muncul dan terbang menuju pelat susunan berwarna-warni. Ketika dia tiba di tepi pelat susunan, kedua penjaga kerajaan para dewa minum serempak dan bertanya, siapa yang datang? Mengapa menyusup ke dalam Gua Yansu? Dong Tian telah ditutup selama ratusan tahun. Anak-anak dari klan Namong tidak akan lahir jika mereka tidak menghadapi peristiwa besar apapun. Ini adalah perintah dari pemimpin keluarga Namong, dan ini juga merupakan semacam kebijaksanaan. Saat ini, untuk menghindari bencana. Karena tuan keluarga Namong menghabiskan waktu puluhan tahun dengan susah payah upaya untuk menghitung dan menyimpulkan jejak peluang surga, dan meramalkan turbulensi besar di daratan Hautian. Karena itu, tidak ada yang akan datang ke Gua Yansu selama beberapa dekade. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian putih muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengeluarkan sihirnya untuk mengaktifkan susunan pertahanan. Para penjaga pasti waspada dan waspada. Untungnya, penampilan Jitiansing sangat murah hati, tanpa penampilan sembunyi-sembunyi. Dia memandang kerumunan dengan tenang dan menyebutkan nama dan niatnya. Kedua penjaga tercengang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!